Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini kita mau unboxing unboxing HP terbaru dari Xiaomi yaitu Redmi K20 Pro atau Mi 9T gimana dua seri tersebut adalah dua seri terbaru dari Xiaomi juga Memo memiliki panggilan sebagai flagship killer apa itu flagship killer gimana flagship killer di sini adalah fitur-fiturnya yang dapat mungkin orang berpikir lagi Apakah akan membeli HP sekelas flagship atau mau beli HP ini dimana kisaran harga Samsung S10 di atas 20 juta rupiah namun Xiaomi menghadirkan yaitu anti-pro dengan Snapdragon 855 dengan harga yang cukup terjangkau selain itu Xiaomi juga menghadirkan Redmi K20 Pro dengan fitur-fitur yang dengan fitur yang bisa kita dinamakan flagship killer bener dimana salah satunya adalah dengan menghadirkan fitur NFC dimana fitur NFC ini disematkan di HP HP harga 10 juta namun saat ini Xiaomi menghadirkan di HP di HP dengan harga yang sangat terjangkau Oke kita berhasil membuka kotak dari Xiaomi gede depo inilah isinya ini ada kitab-kitabnya dan ini ada pangkatnya ini ada SIM tray juga disana ini chargernya dan ini kabel datanya sudah menunggu fast charging generasi ketiga Oke disini bisa kita lihat ada kitab-kitabnya ada juga soft soft cash maksud saya hard cash nya cukup cukup kuat saat ini saya mempunyai yang berwarna hitam oke sekarang kita mau mencoba membuka SIM card nya ini dia SIM card dari HP Xiaomi Note 3 ini dia ini adalah SIM card dari Xiaomi Note 3 dan ini kita coba buka dari Xiaomi K20 Pro dulu nah sekarang kita coba buka SIM tray dari Redmi K20 Pro nah disini dia Xiaomi K20 Pro tidak mendukung slot SD atau SIM card maksud saya slot memori tambahan gimana disini ini hanya hanya mendukung dua buka SIM card dan dua-duanya sudah mendukung teknologi 4G dual GPS oke sekarang kita coba pasang dulu nah ini dia untuk kartu lama mungkin harus dipotong lagi namun saat ini saya sudah menggunakan kartu yang 4G dan sudah mendukung potongan SIM card terkecil oke sekarang kita coba masukkan HP nya oke 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 K20 Pro juga sudah mendukung baterai sampai 4000 mAh dan juga kameranya menggunakan sensor 48MP dari Sony ini oke sudah hasil hidup nah ini dia eh dapat lihat dari sini inilah dia Redmi K20 Pro saat ini saya sudah melakukan konfigurasi sebelumnya dan ini saat pertama kali dibuka dia akan meminta update-an MIUI sehingga K20 Pro menggunakan MIUI bukan Android One yang digunakan oleh yang digunakan oleh Xiaomi A2 dimana saat ini saya gunakan untuk melakukan perekaman video salah satu kelebihan lainnya dari K20 Pro adalah dukungan dari kamera pop-up ini di mana sebelumnya sudah ada pada smartphone Hippo untuk skor benchmark sendiri sebelumnya saya test di atutu masih di skor tertinggi namun beberapa hari di ini sudah ada beberapa HP yang sudah menyaingi K20 Pro skornya hampir mencapai 3.8 untuk HP tertinggi di atutu sendiri namun untuk K20 Pro sudah mencapai 3.6 benchmark dari atutu nya nah sekarang untuk lebih jelasnya kita coba cek atutu nya di langsung dari aplikasinya oke langsung saja gtkp selamat menikmati 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 selamat menikmati